Bersama band yang dulu tuh, aduh Malah kita sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi Tebak kalau aku apa itu, Kak? Tapi bukan aku Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu Tebak Boleh, boleh Maaf, ku telah menyakitimu Demi cinta Di kesalahan yang sama Kesalahan yang sama Sepanjang usia Ya, sepanjang usia Kak Semi apa kabar? Terus akhirnya ini ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan aku Aku tuh dulu sempat punya beberapa koleksi album, Kak Semi, bareng teman-teman Band lama ya, band lama Mendapatkan satu kaset yang original, aku nabung hampir satu bulan lebih tuh, Kak Semi Buat dapetin yang original dan sekarang bisa ngobrol sama Kak Semi-nya Keren, terima kasih Keren Alhamdulillah, kapan itu main keseran, Kak Semi? Ya, ayo Atu, kalau udah selesai pandeminya, kalau udah vaksin udah merata dari Sabang sampai Merauke Kita ke radio-radio lagi Aku pengen ketemu, pengen foto bareng sama pengen minta tanda tangan, Kak Semi Wajib Wajib ya, harus itu Yoi, di album yang aku beli tahun 2009 itu, kalau gak salah 2009-2006 Ya gitu lah pokoknya lah Buset Masih ada, masih aku simpen Kak Semi, sebelum ngobrol panjang-panjang, gak ada niat buat balik lagi, Kak Semi Aku pengen berharap balik lagi, kayak gitu Balik lagi ya, paling ya, sepanggung-sepanggung lagi ya boleh lah Tapi sekarang memang lagi pada jalannya masing-masing Saya juga lagi memang udah solo beberapa tahun ini, belakangan ini Dan memang belum kepikiran untuk bikin band lagi Yes, tapi kalau sepanggung gak masalah ya Kak Semi Gak masalah Bila rasaku ini rasamu Itu dia judulnya Maafkan kali ini, aku harus jujur Tuh, hafal semua lagu-lagunya Kak Semi Mantap, luar biasa Kak Semi, selama satu tahun ini kita sudah anniversary COVID-19, ngapain aja nih Kak Semi, aktivitas lain buat lagu mungkin Apa ya, kalau saya aktivitasnya Touri motor Habisin waktu sama keluarga Ya gitu-gitu aja lah, yang positif-positif aja Siap Kak Semi, kalau aku lihat lagu terbaru Kak Semi yang dibalas dengan Dusta Baru dua minggu rilis, itu yang nonton sudah 570 ribu Tapi kalau dibandingin dengan lagu-lagu Kak Semi sebelumnya itu Yang nontonnya udah 74 juta, 6,4 juta, 13 juta Itu banyak-banyak semua Kak Semi yang nonton, itu penonton bayaran apa asli sih? Alay, alay Ada beban gak Kak Semi, ketika single-single sebelumnya juga yang nonton ini jutaan Sementara yang baru ini baru 570 ribu Kayaknya gue harus sampai 10 juta atau 20 juta yang nonton Atau ada beban itu gak tau, ngalir aja lah, bodo amat lah Ya apa ya, gak ada beban sih, yang penting Kita sebagai musisi, delivery musiknya, delivery lagunya Yang menurut kita udah proporsional, udah proper Ya lempar aja ke masyarakat, nanti masyarakat yang nikmatin Bukan tergantung viewernya berapa, saya gak pernah ngitungin viewernya berapa Yang penting, lagunya kan sedih Gimana caranya, yang bahagia pun Bisa merasakan hal yang sama kalau denger lagu dibalas dengan Dusta Yoi, respect Kak Semi di rumah yang sekarang betah gak sih? Kok pindah-pindah rumah terus sih? Betah tuh Bukan rumah yang ini maksudnya Rumah yang sekarang Di Pro M Kemarin rumahnya beda tuh waktu single yang itu Sekarang rumahnya disini Kok pindah-pindah gimana nih Kak Semi? Gak pindah-pindah sih Yang kemarin kan memang lagi solo karir Gak lagi-lagi sendiri Terus Ya, kalau ada tawaran yang lebih menyenangkan dari Pro M Kenapa enggak gitu Yoi Siap Jalan terus ya Kak Semi Kak Semi, kalau aku lihat karir Kak Semi kan gak mudah Buat sampai di titik ini Perlu perjuangan dan lain sebagainya Dan hampir sekarang banyak teman-teman Mungkin penikmat musik di Indonesia Sudah tahu siapa seorang Semi Simorangkir Tapi ada gak sih Kak Semi sampai dengan 2021 Satu mimpi lah yang Yang belum tercapai nih sama Kak Semi nih Apa gitu misalkan di musik deh Apa ya? Ada gak sih? Apa semuanya udah? Kena juta-juta semua nih Keren-keren semua nih Karir-karirnya Keinginan yang belum tercapai itu Lagi di jalanin sekarang sih sebenarnya Gimana caranya Saya sebagai penyanyi Sebagai musisi Bisa terus eksis Di hinger-bingernya Artis-artis baru Pendatang-pendatang baru yang keren-keren Yang hebat-hebat Tapi gimana caranya Saya bisa tetap eksis Di telinga Masyarakat Indonesia Salah satunya Terus-terusan buat single Kak ya? Harus Harus Karena itu Karena kan musisi itu Kayak pelukis mas Kalau pelukis itu kan Gak bisa dikasih buku gambar A3 gak bisa Dia butuh kanvas Nah sama musisi juga gitu Ngeluarin karya Tuh gak bisa cuman Nyanyi-nyanyi di kamar Cuman nyanyi-nyanyi di acara keluar Enggak Dia harus ngeluarin karya juga Gitu Yoi Respect Mantap Luar biasa Kak Semi Terus berkarya-berkarya Dan berkarya Mantap luar biasa Kak Semi Artinya kan Masih banyak tuh Mimpi-mimpi Yang belum Belum Istilahnya tercapai gitu Dan semoga di tahun ini adalah Kita semua bebas dari corona Dan kita bisa Manggung lagi Bisa berkarya lagi Kalau aku liat kan Kak Semi Hampir semua lagu Yang mayoritas kan Identik dengan Kesedihan Nyaman diidentikan dengan Seperti itu Kak Semi Atau memang ya Kurang nyaman Atau seperti apa? Nyaman-nyaman aja sih Walaupun Walaupun Mungkin nanti kan Di satu album tuh Bukan cuman lagu sedih aja Lagu bahagianya juga ada Cuman memang Tidak Tidak menjadi Jagoan Menjadi single gitu Lagu-lagu bahagianya Tapi ya It's okay lah Kalau dibilang Semi nyanyinya Lagu-lagu yang Apa? Yang melo-melo Gak ada masalah Gak ada masalah Yang penting rame Kak Semi ya Ya betul Rame orderan Yoi Kak Semi Kalau pertanyaan Fais Seperti ini Misalkan Kak Semi Pengen buat projekan duet Pengen banget duet sama siapa sih Kak Semi Kalau untuk penyanyi Dalam negeri deh Kepikiran mungkin duet Siapa ya Karena Iya Karena saya paling sulit Kalau ditanya Pengen duet sama siapa Karena bagi saya Duet itu Gak sembarang duet Duet itu Bukan hanya Ah Dia lagi Lagi terkenal Lagi naik namanya Eh kita duet yuk Ah dia followersnya banyak Eh duet yuk Dia lagi booming nih Eh duet yuk Saya mau orang biasa pun Mau penyanyi biasa pun Yang di daerah pun Kalau kemistrinya itu Kena Bisa sama-sama nyambung Suaranya Satu Apa ya dibilang ya Satu aliran Saya pilih yang seperti itu Oh siap Jadi gak milih-milih Sebenernya KSM 5 ya Jadi belum kepikiran nih Belum kepikiran Siapa yang mau diajak Diajak duet Kalau pertanyaan Pais sebut Satu nama penyanyi Indonesia Belum kepikiran Sampai dengan sekarang Belum Harus di genre yang pop kah Atau di luar genre pop Dangdut misalkan Ya mana aja Yang penting Pas kita ketemu Pas kita brainstorming Oh iya ternyata Suara gue sama suara dia Saling melengkapi ya Ya kayak gitu Harus dipikirin Sampai segitunya Kalau saya Yoi Mantap Itu banyak yang komen tuh Kak Semi Sama Raisa Sama Lesti Katanya sama gue bang Katanya Sama Raisa Boleh-boleh-boleh Nanti kita kontak Kais aja Boleh-boleh Siap-siap Kak Semi Ini kan Aku sempet tadi nonton Video klipnya Kak Semi Disana ada Semacam cerita gitu kan Ada dialog juga Kalau untuk video klip Dibalas dengan Dusta Apakah memang itu Pure 100% Ide nya datang Dari seorang Semi Simorangkir Atau memang Dari temen-temen Kreatif aja Terserah lah Gue sama gimana aja Jujur Kalau video klip Saya kurang Ngeblend Atau bertanggung jawab Dengan pembuatannya Tapi saya cuman pesen Satu waktu itu Ke sutradaranya Saya bilang Saya mau Lagu Dibalas dengan Dusta Ini Video klipnya Seperti short movie Short movie yang Kekorea-koreaan Jadi Yang kan Yang lagi ngetrend kan Drakor-drakor ya Drama Korea Itu kan drakor juga Kak Semi Nggak juga Cuman Ngetrend di kalangan Para Ibu-ibu Dan wanita-wanita Itu drakor Masukannya Hanya-hanya Sana Sebatas itu Kak Semi Dan Selebih Teman-teman Kreatif Iya betul Hanya sebatas itu aja Berapa hari itu Kak Semi Pembuatan video klipnya Itu sebentar Cuma sehari Sehari Kejar setoran Banget ya Atau memang Targetnya sehari Karena memang Targetnya Waktu itu Memang mau Launching secepatnya Tapi waktu itu Abis video klip Udah jadi Ternyata masih harus Depending karena Ada PSBB Apa Yang kedua Kalau nggak salah Gitu Jadi Oh Udah diburu-buru Video klipnya Nggak bisa cepat Launching juga Akhirnya Launchingnya baru bisa 14 Februari kemarin Yoi Mantap Itu rame banget Waktu launching Banyak teman-teman Yang hadir ya Kak Semi Tentu setiap lagu Punya harapan Biar Kak Semi Terus eksis Kalau Faiz Hitung dari lagu pertama Kak Semi Kayaknya sudah Kalau di albumin Sudah album ya Kak ya Sudah album Sudah album Kapan rilisnya Kak Aku sih Pekinnya secepatnya Semoga Pro M Juga bisa merealisasikan Amin Nanti Tinggal abis Single di Balas Dengan Dusta Ada single Satu Satu kali lagi Atau dua kali lagi Langsung album Yoi Yoi Mantap Akhirnya bisa juga Ngeluarin album sendiri Gak bareng-bareng Terus Mantap Kak Semi Kalau sekarang kan Memang mayoritas teman-teman Lebih ngarahnya ke digital Maksudnya fisik kan Agak kurang rame Gak kayak serame dulu Apa niatnya Kak Semi Juga bakal Nyetak fisiknya Berapa banyak Apakah memang biasa Kayak CD Pada umum Atau memang Kayak box set-box set gitu Kak Semi Niatnya Apa ya Saya sih tetap Namanya musisi Itu tetap harus Ada album fisiknya Betul Ya kan Kalau gak ada album fisik Itu kayak ada yang kurang Gitu Kalau cuman di digital Harus Tapi kalau gak punya album fisik Gak ada piringan hitam Gak ada Kaset Gak ada CD Itu kayaknya Gimana gitu Walaupun Teknologi udah maju ya Tapi Iya betul Tapi bagi kami musisi Itu tuh Ya kayak pelukis Sekali lagi Orang pelukis Gak bisa Jualan di digital Dia harus Bentuknya fisik Pengennya Musisi pun Juga begitu Walaupun udah Jualan digital Tapi Jualan fisik Dan bentuk fisiknya Tetap ada Siap Siap Jadi fisik tetap penting ya Kak Semi Betul Mantep Nyetak berapa banyak Rencananya Harganya berapa Kak Semi Biar Pak Iis bisa beli Jangan mahal-mhal Tuh Bulu tuh Pak Iis sempet beli Ngerasain kaset Kaset KSM itu 2009 itu Hampir 50 ribu Itu nabungnya Hampir 3 minggu Oh my god Pokoknya Tergantung Pro M Pro M pasti Kasih kerja yang terbaik Buat album fisiknya Yoi Dibuat box set juga Bocoran dong Nah itu tuh belum tau Itu Kerjaan rumahnya Pro M Spesial Misalkan nyetak 100 Gak usah banyak-banyak Rencananya sih seperti itu Kayak ada boxnya gitu Terus ada cintra matanya Ada kaosnya Ada kasetnya Ada CD-nya gitu Untuk fans garis keras Semi Si mau rangkir Pak Iis yang Terang Yoi Mantap Tentu dari perjalanan karir Kak Semi Dari awal Sampai dengan saat ini Banyak orang-orang yang Selalu support Ayo Kak Semi Semangat terus berkarya Dan terus berkarya Ada gak sih Kak Semi Sampai dengan saat ini Terutama nih Kalau Faisman Dia punya haters ya Apaan sih Semi Apaan sih Semi Apa Lagunya sedih-sedih mulu Gak bisa apa Buat lagu yang Rada bahagia Hater apaan Ya kayak gitu Sebenernya Ya Penjemangat kita ya Dan saya juga Punya temen-temen Adik-adikku Di Savers Indonesia Yang sampai saat ini Masih ngedukung karir saya Wah itu luar biasa banget Jadi Jadi pecutan semangat Untuk saya melahirkan Karya-karya lagi Gitu Yoi Terus semangat Bodo amat Kalau haters Hater semua ya Kak Hater ditinggalin aja Gak apa-apa Yoi Berarti gak sampai ke hati ya Kalau haters Komen-komen ya Kak Bodoh amat ya Ngapain sampai ke hati Baru sampai Instagram aja Kita blog Yoi Kak Semi ini kan Baru banget nih Baru banget nih Release Berarti Kalau aku lihat kan Hampir 3 atau 4 bulan Kan Kak Semi selalu konsisten Maksudnya ngeluarin single lagi Single lagi Berarti nanti kemungkinan Single Single terakhir itu Untuk album itu Di bulan Juli kemungkinannya Atau abis lebaran lah ya Album lah Ya Lebaran Ya Ya Kayaknya Single 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 Kedua Itu Atau single Ketiga mungkin Lebaran kali ya Pas lebaran gitu Ya pokoknya Tahun Semoga Sebelum tahun ini selesai Albumnya udah keluar Sebelum tahun 2021 selesai Album Semisnya mau rangkir keluar Nama-nama Udah kepikiran nama Atau ada utul dari Faiz Apa Usul Tahun terpedih Wih Gak sekalian dicantumin Sio nya apa Bintangnya apa Aduh Tahun terpedih Di saat Harus Bersama-sama Wih Mantap Semi aku pengen denger dong Aku tuh suka banget Sama lagu Demi Cinta Kak Semi Aduh Kecanduan banget Refnya Jaka Semi Ini banyak juga yang request nih Boleh ya Demi Cinta gimana ya Refnya Ayo Gimana ya Ayo Maaf Kutalah Menyakitimu Kutalah Ketewakanmu Itu kan Basnya Yes Dengan Kubawa Kau seperti diriku Walau Tujuh aku tak kuasa Saat terakhir Ku genggam Tanganmu Namun Yang pasti Terjadi Kita mungkin Tak bersama lagi Bila Nanti Esok hari Selamat Pertama nih Dalam hidup nih Kak Semi Dinyanyi langsung Sama Kak Semi Terima kasih banyak Kak Semi sudah mau Faiz kepo-kepoin Semuanya Semoga lancar Semuanya Karirnya Melesap Melesap Bagaikan roket Dan semoga bisa Main ke Serang Radio Wajib banget Kalau main ke Serang Ke Serang Radio Terakhir mungkin Salam buat teman-teman Yang ada di Serang Kak Semi Salam buat Semua teman-teman di Serang Jangan lupa request Terus dibalas dengan Dusta Di Serang Radio 898 Dan terus bisa Di download Di digital platform Di Spotify Jux Apapun Digital platform Kesayangan Anda RBT-nya juga Bisa di download Telkomsel Pro Excel Semuanya Videoclave juga Sudah ada Dan untuk semuanya Pendengar Saifers Dimanapun kalian berada Sehat selalu Yoi Dibalas dengan Dusta Terakhir Jangan sampai ketinggalan Aku sampai lupa Oh my God Ayo silahkan Kak Semi Ntar dulu Jadi lupa Menyakitkan Bila cintaku Dibalas dengan Dusta Namun Mencintamu Takkan ku sesali Karena aku yang memilihmu Wah Mantul Keren Kak Semi Thank you Sehat selalu Assalamualaikum Baik Baik itu dia Teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Live Vice Bersama Kak Semi Simorangkir Buat teman-teman Sehat selalu Bahagia selalu Dan Tonton sebanyak-banyaknya Video klip Kak Semi Simorangkir Dibalas dengan Dusta Juga teman-teman Bisa request Sebanyak-banyaknya Di Serang Radio Thank you Assalamualaikum Bum